Udah pernah cek apakah cara mencuci wajah kamu sudah benar atau belum? Abis ini aku gak kasih tau apa sih yang harus diperhatikan kalau saat mencuci wajah khususnya untuk memiliki kulit kering sensitif. Makanya nonton videonya sampai habis ya! Halo semuanya, rata melalui dana kuliah. Jadi seperti yang udah bilang tadi, kita tuh sebenernya kan setiap hari cuci muka ya. Tapi pernah sadar gak sih kalau sebenernya cara cuci muka kita tuh udah benar atau belum? Karena ternyata dengan cuci muka aja itu bisa mempengaruhi kondisi kulit kalian. Karena tentu saja kalau misalnya caranya salah ya mungkin akan bikin masalah. Nah langsung aja aku kasih tau apa sih yang harus kita perhatikan saat mencuci muka supaya jangan sampai salah. Yang pertama aku biasanya menghindari penggunaan air hangat ataupun air panas saat mencuci muka. Penggunaan air hangat atau air panas itu bisa membuat kulit kita jadi tambah kering. Makanya aku biasanya pakai air yang dingin atau yang netral aja. Yang kedua adalah menghindari penggunaan facial wash yang memiliki fragrance ataupun juga alkohol. Jadi biasanya walaupun memang gak selalu, pemilik kulit kering sensitif itu punya sensitivitas sama beberapa bahan-bahan. Nah itu kalian bisa cek aja kira-kira bahan-bahan tertentu apa yang sensitif sama kulit kamu. Nah kalau belum tau aku memang biasanya menghindari produk-produk yang memang ada fragrance-nya dan juga ada alkoholnya. Jadi biasanya di produk tersebut itu dia ditulis misalnya dia ini cocok untuk kulit sensitif gitu ya karena tidak ada alkohol, tidak ada fragrance dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kalian lebih tau spesifiknya kalian gak cocok sama ingredients apa, nah itu bisa lebih baik lagi. Jadi gunakan produk yang memang sesuai sama tipe kulit kalian dan juga menghindari bahan-bahan yang tidak cocok untuk kulit kalian. Yang ketiga, aku biasanya menghindari penggunaan hand device untuk membersihkan wajah. Jadi mungkin udah ada yang tau kalau misalnya ada alat yang memang digunakan untuk membersihkan wajah. Biasanya tuh dia modelnya seperti sikat yang halus, lalu ada juga yang dia bentuknya elektrik, jadi dia berputar gitu ya, jadi membantu untuk membersihkan wajah. Aku sendiri tidak menyarankan menggunakan alat seperti itu. Kenapa? Karena memang takutnya itu bisa mengiritasi wajah. Karena kan dia ada bulu-bulunya ya, walaupun memang suka dibilang bulu-bulunya halus, tapi sebaiknya sih dihindarin aja. Benda-benda yang memang kita gak tau ya, dia tingkat kehalusannya tuh cocok gak sih sama kulit kita? Karena apalagi kalau tipe kulitnya sensitif ya. Makanya daripada itu, aku sebenarnya lebih suka pakai tangan aja. Nah ini kita sudah diberikan sikat alami ya, atau penggosok alami. Nah ini sudah cukup bisa kita gunakan untuk membersihkan wajah. Lalu keempat, nah ini juga paling tricky, karena aku suka dengar ternyata orang tuh ada banyak yang suka cuci wajah, itu lebih dari 2 kali dalam sehari. Nah jawabannya, kalau kalian punya kulit kering, sensitif, nah sebaiknya jangan mencuci wajah lebih dari 2 kali dalam sehari. Alasannya kenapa? Nah karena kita kan kalau mencuci wajah itu menggunakan tadi ya si face wash gitu ya, produk pembersih wajah. Nah biasanya si pembersih wajah ini diformulasikan untuk mengangkat kotoran, minyak, dan sebagainya. Nah kalau misalnya abis cuci muka kan kadang kita suka ngerasa ya kulit kita tuh kering. Nah itu biasanya memang karena dari si pembersih wajah itu membantu untuk mengangkat minyak gitu yang ada di dalam wajah. Kalau terlalu sering nanti minyak-minyak alami yang ada di dalam wajah itu, akan itu terangkat dan akhirnya kulit kita jadi tambah kering. Makanya aku selalu biasanya pastikan mau cuci wajah hanya 2 kali aja dalam sehari. Jadi misalnya aku cuci muka di pagi hari gitu ya, dan juga di malam hari sebelum tidur. Lalu yang kelima sekaligus yang terakhir adalah menggunakan pelembab langsung setelah abis cuci muka. Nah ini penting banget kenapa? Jadi jangan sampai kita kasih wajah kita itu waktu ya supaya dia kering gitu. Karena kan memang kalau habis cuci muka kan akan ada sedikit kering ya, karena tadi diangkat kotorannya dan juga minyaknya. Nah di posisi seperti itu, kita harus segera melembabkan wajah, kulit gitu ya, supaya tetap terjaga kelembabannya. Biasanya aku tunggu sampai dia setengah kering, baru aku gunakan lotion atau hidrating toner gitu ya. Lalu lanjut ke moisturizer. Dengan cara itu, kita bisa mengunci kelembaban yang udah kita jaga gitu ya, supaya kulit kita jadi nggak kering dan juga sensitif. Gimana? Udah cek belum? Kira-kira ada nggak sih yang miss dari cara mencuci wajah kalian? Semoga kelima hal tadi itu bisa membantu teman-teman semua yang mungkin sampai sekarang masih bingung kenapa ya kulit aku tuh kok kering terus ya? Atau kenapa ya kok kulit aku bermasalah terus ya? Nah dengan cara seperti itu, hopefully kulit kalian jadi nggak ada masalah. Nah aku udah punya video, banyak banget sih video tentang biasa skincare termasuk urutannya dan juga produk-produk yang aku pakai semuanya ada di video aku di channel ini. Kalian nanti bisa lihat aja dan semoga membantu teman-teman mencari informasi tentang skincare khususnya untuk kulit kering. Itu aja dari aku, kita ketemu lagi ya di video selanjutnya. Bye!